Aktivitas pagi sebelum berangkat kerja, istri sibuk di dapur, suami jagain anak Halo guys, di video kali ini, ini masih pagi banget, istriku biasanya itu langsung sibuk di dapur Tapi kali ini karena Gibrannya itu kebetulan pagi banget bangunnya Makanya ini istriku lagi gendongin Gibran sambil sibuk-sibuk di dapur nih guys Istriku hebat banget, best lah pokoknya, setiap pagi di dapur itu adalah rutinitas wajibnya Tapi bukan berarti mengejampingkan tugasnya sebagai seorang ibu jagain anak ya Ini itu karena Gibran kebetulan pagi banget bangunnya, makanya ikut juga sama ibunya Dan Alhamdulillah aku juga nyapu ringannya, bersih-bersih ringan sedikit udah tadi Makanya ini aku juga lagi bantuin istri untuk jagain anak, biar istriku fokus untuk nyapin sarapannya Sebenernya tidak hanya nyapin sarapan guys, tapi nyapin bekal aku untuk aku bawa ke kantor Pada kali ini istriku mau buat sayur bening Pagi-pagi kok sayur bening? Lah ya iya, itu kan selera karena ada beberapa orang katanya itu kalau sarapan pagi itu rasanya gimana gitu ya pakai sayur bening Tapi kalau menurut aku sayur bening itu adalah sehat banget kita pakai sarapan di pagi hari Karena nggak macam-macam gitu loh rasanya, masih jernih, masih seger, sehat gitu Aku ngerasanya begitu Dan ini aku lagi jagain Gibran main-main di teras Dan itu juga ada kebetulan Binar ponakanku untuk main-main sama Gibran juga Dan lanjut aku kemudian mainnya di halaman sambil hirup udara segar Lihat-lihat tanaman, main sama Binar dan ajak-ajakin ngobrol canda-canda begini Biar anakku tetap sehat, anakku tetap ceria gitu Itu kan harapan orang tua semua ya By the way ini masih pagi banget, Gibran belum mandi Ini sekitar hampir jam 7 begitu ya Dan kalau mandi itu harus pakai air hangat gitu Dan kayaknya istriku juga nyapin air panas deh Dan aku masuk lagi ke dapur Ini nemu istri lagi beres-beresin Eh bukan beres ya, lagi bersihin, lagi cuciin sayur benengnya yang tadi itu By the way ini itu sayur apa yang namanya di daerah kalian Kalau di daerahku ini itu namanya kendokak Setelah dicuci bersih, ini kendokaknya langsung dimasukkan ke panci yang airnya sudah mendidih Ini istriku mau kemana ya? Kok pagi-pagi pagi motor, padahal kan lagi masak Apa ada yang perlu dibeli, ada yang kurang atau gimana ya? Eh malah parkir lagi Ternyata istriku mau ambil daun komangi Alhamdulillah di halaman depan aku tuh udah nanam daun komangi Karena istriku tuh sangat butuh banget Katanya makanya beberapa hari kemarin Kayaknya udah hampir 2 bulan gitu ya Daun komangi ini aku sengaja tanam Biar istriku kalau butuh itu tinggal peti Karena kalau buat sayur bening Kita itu wajib banget yang namanya pakai daun komangi guys Rasanya mantap, sedap, ada aroma-aromanya gimana gitu ya Kalau ada daun komanginya seperti ini Setelah itu, ini istriku langsung masuk ke dapur balik lagi untuk cuci daun komanginya Harus dicuci ya, karena biar bagaimanapun kita nggak tahu yang namanya bakteri Lalu kemudian setelah dicuci, dimasukkan ke sayur kendokaknya tadi Sambil nunggu sayurnya matang Ini istriku lagi potong-potong pisang untuk dipakein sarapan geberan Lah kok pisang? Iya, karena ini pisang nanti dicampur sama beras merahnya Jadinya anakku kalau makan itu beras merah rasa pisang Karena kali ini sesi parian rasa beras merah rasa pisang Diusahakan setidak setiap hari gitu ya diubah-ubah rasanya Satu parian rasa itu 4-5 hari Tapi biasanya istriku itu 4 hari gitu loh guys Misalkan kali ini sesi beras merah rasa pisang Setelah 4 hari, besoknya lagi itu beras merah rasa brokoli Setelah 4 hari lagi beras merah rasa kentang Setelah 4 hari lagi beras merah rasa wortel Setelah itu juga kadang beras merah rasa tempe Begitu ya polanya istriku kalau ngasih anak makan Nah ini sepertinya sayur beneng kendokaknya itu udah matang Ini diaduk-aduk dulu Dan ini istriku lagi masak air untuk dipakein geberan mandi Sambil nungguin sayur benengnya matang maksimal Dan airnya juga mendidih Ini istriku lagi masukin tepung beras merahnya itu Kedalam adonan pisang yang udah diucek-ucek tadi Loh kok diucek diadon kali? Kayak cucian aja diucek-ucek Lalu kemudian ini istriku tambahin air ya Lalu diadon-adon lagi seperti ini Diaduk-aduk maksudnya ya Lalu dimasukkan ke atas kompornya Dan diaduk-aduk hingga beras merah rasa pisang itu mengental Tapi gak kental-kental banget sih Matang dah pokoknya ya Oh ya tips nih buat mama-mama muda yang baru pertama punya anak Kalau buat bubur itu jangan diusahakan kental Tapi bener-bener cair menyerupai asih gitu ya Dan sebisa mungkin jangan pake yang instan Usahakan yang beras tepung yang original gitu ya Biar tidak berdampak negatif sama si anak Karena ada loh beberapa Karena setelah dikasih makan Katanya itu malah nafsu makannya berkurang Nafsu asihnya berkurang Dan terlebih-lebih parahnya lagi Itu berat badan malah berkurang Itu gak banget gitu ya Ini usahakan ya Sepertinya udah siap semuanya Makanya ini istriku lagi beresin Lagi bersih-bersihin toples yang biasanya tempat bekal aku Pertama-tama ini istriku masukin nasinya terlebih dahulu Gak afdol, gak lengkap rasanya Kalau bawa bekal itu gak pake nasi Indonesia banget ya Selanjutnya ini itu ada sayur nangka Ini alhamdulillah itu masih hangat Baru matang dibawain sama kakak Baru dateng Tapi tadi aku gak sempet videoin ya Selanjutnya yang dipesen itu Eh pesen Yang diambil maksudnya itu ya Ini sayur pening kendokaknya udah dibuat dari tadi sama istriku Dan terakhir adalah sambal favorit Sambal kedantukan namanya Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Serta tekan loncengnya Biar dapat notifikasi video terbaru dari aku Terima kasih sudah menonton See you next video Sampai jumpa 0-15 Si nstation Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Dari follow